kita lanjut lagi ya guys ya tadi habis kondangan dulu guys pistonnya ini oversize 50 ya mari kita pasang ini sudah semua sudah saya cuci bersih tinggal di rakit-rakit tok lah pokok kayak untuk pistonnya enggak saya ganti karena masih bagus cuma dibersihin di ring yang bagian belakang sini ring yang depan enggak saya bersihkan cuma ring olinya aja yang saya bersihkan khawatir masuk ke dalam ya hai 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 oke masukkan packing ini malam tahun baru saya ngerakit di rumah anak-anak sama istri sudah di lalu nalun kasih oli dikit kita masukkan burinya masukkan guys Bismillahirrahmanirrahim oke kita topkan dulu coba kita putar ya set nah udah top sudah saya belikan rantai keteng saya ke adanya merk ini guys ya nggak papalah pengiritan juga pengiritan ini nah suprafit suprafit new legenda krs ya kodenek krs kita masukkan dulu kita masukkan dulu ya kenapa ya untuk bagian belakang sudah masuk ya guys ya kasih tau dulu biar enggak ikut naik turun guys baut biar dia enggak naik turun kemudian ini roll kecilnya masukkan di sini kemudian ini roll yang besar nih ya sudah aus tapi sedikit enggak begitu parah kemarin ya ini yang baru seperti ini berbeda perbandingannya enggak begitu signifikan masukkan asam balde Oke sudah masuk pastikan di dalam ini bisa muter-muter eh kencengnya nanti enggak papa kita topkan pistonnya lagi nah ini posisi top nah biar gampang biar nanti pasang gigir depannya gampang kita pasang dulu gil depannya kita masukkan dulu seperti ini ya nah posisinya langsung top aja nah seperti ini ini sudah top nih titiknya di depan dan ini lurus seret karena lurus kesana ini pasti sudah top kemudian tinggal di kasih paking kasih paking ini pakingnya naseng kalau depan masukkan aja oke langsung kita pasang ya ini klepe sudah saya bersihkan sudah saya sekur juga untuk silet enggak saya ganti cuma di sekur aja sama dibersihin kemarin dibersihinnya langsung kita masukkan aja kasih paut dulu biar enggak lepas-lepas terus salah pautnya guys pautnya yang ada ini nih ya ada mata obengnya nah seperti ini balutnya kasih paking kemudian penutup ringnya 4 yang merah ini kan satu merah nih yang lain putih yang merah ini masukkan di sini yang lain bebas dikencengin ya guys ya dikencengin ya guys ya ini sudah kenceng kemudian ini kita kencangkan oke dan ini jangan sampai lupa yang ini sangat vital ini kalau sampai enggak kenceng dia bisa pintar sendiri karena roll ke tangan putaran itu seperti ini muternya seperti ini kalau ini enggak kenceng otomatis lama-lama akan jadi lepas kemudian ini kita masukkan penukun AC diluruskan lubangnya kasih baut terima kasih terima kasih ini belum kenceng ya kita coba putar dulu di putar dulu guys sampai klep atas ini gerak guys ini 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 yang atas ini ini perhatikan dia turun tuh bukan turun kemudian diluruskan tanda titiknya dengan segitiga disini harus bener-bener top ya untuk memastikan sebelum mesin nyala set ya kita luruskan guys nah lurus nah lurus terlalu ke bawah dikit nah tinggal di cek strip sini udah lurus turun ke bawah nah ini juga sudah menghadap ke depan ini sepi magnetnya sudah menghadap ke depan kurang naik guys nah seperti ini harus perhatikan lagi sepi magnet menghadap ke depan sini lurus dengan baut sini lurus dengan ini ini dan titik kemudian tanda disini oke sudah beres kita tutup bagian sini ini kan masih nucut-nucut kasih oli dulu kasih oli di sulingan biar dia nggak mentut-mentut oke sudah kencang nih guys sudah penuh sama oli kemudian ditutup guys disini kan kemarin saya bilang ada o-ring ini ada o-ring guys disini ada o-ring kecil disini juga ada o-ring kecil jangan khawatir guys sudah ada sheet setiakan di perpak full setnya ini perpak full set sudah dapat karet-karet guys 2 biji ini ini ya kita masukkan kesini itu kan pas eh tiba eh tiba yang satu lagi kita masukkan disini oke kemudian untuk karet disini ini kita ganti juga sorry ya kalau gambarnya silo bentar biar nggak silo nah jadi gelap malah ya kita ganti juga kita ganti juga karetnya disini dan sudah disediakan disini ini sudah dapat juga karetnya guys jangan khawatir kasih sedikit oli kemudian kita pasang kita pasang guys oh iya ini silnya kita ganti juga ya kita lepas dulu ini silnya wis keras guys wis atos kita pasang o-ring sudah ada ini sudah ada ini nggak saya kendorin kemarin kita tutup guys kemudian kasih baut disini kemudian kasih baut disini langsung dikencangkan langsung dikencangkan sip sip kita persihkan lagi tinggal kita kasih sil disini ya kita ambilin sil dulu untungnya saya ready setok banyak guys ini sil buat selah ini sil untuk gear sini ini yang disini dan ini yang kecil kita pasang dulu yang gede kasih sedikit oli lalu kita pasang 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 pasangnya Harus merata masuk Lanjut Seal yang disini Kita congkel Congkil aja Seperti ini Nah Kalau misalnya Congkil susah Seperti ini Kita ketok Ketoknya itu Jangan Seperti ini ya Jangan lurus Tapi seperti ini Biar dia Mingkup guys Maka dia Mingkup seperti ini Nah ini tinggal Dicongkil Gampang Sedikit dibersihkan Sisa karet Yang menempel Sudah Sudah Kasih oli Kita pasang Ketok dikit Gak apa-apa Sip ya Kasih oli lagi Dan juga di sini Dan juga di sini Kita pasang Seperti ini Masangnya Kemudian di atas Segir yang kecil Seperti ini Masukkan Masukkan Tekan Nah Ini untuk Menghubungkan Stutter Ini kan Dynamo Stutter Kemudian Kemudian Bantalan Rantai Stutter Di sini Yang kecil Yang gede Kita taruh Di sini Memang tempatnya Di sini ya Kemudian Kemudian Ada plat Seperti ini Kita pasang Posisinya Seperti ini Platek Ada kancingan Di sini Pakai Snap ring Seperti biasa Kita kencangkan Dulu Kancing Sudah Plat Sudah Seal Beres Bantalan Sudah Sudah Semua Tinggal Dipasukkan Pasang Pasang Magnet Ketok Dikit Kemudian Ada Ring Dan Mur Kita Kencengin Kecilkan volume Dulu Dikit Lagi Sip Yang terakhir Pasang Kaking Kakingnya Sudah Complete Terakhir Ada Bus 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 Atas Atas Bawah Tinggal Ditutup Ini Sudah Sudah Saya Persih Ini Tutup Aja Guys Dikit Tidak Tidak Perk Dikit N anterior Tidak . Tidak Tidak Dikit . Tidak . selamat menikmati ini mau saya ganti sile ini karena bocor kemarin kan banyak itu nih ya benang apa-apa ya kita congel guys oke bersihkan dikit lanjut kasih solasi solasi ini tujuannya biar si silnya ini nggak sobek karena ini kan karet nih dan sangat tipis banget nih sedangkan ini kan biasanya tajem kasih oli dikit baru kita masukkan nah kalau gini kan sile aman kawatirnya sobek gitu loh selamat menikmati oke pastikan rata sudah solasinya kita lepas lagi sip selanjutnya tinggal nutup bagian sini selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati